Tak banyak yang tahu, kegiatan narapidana di dalam lingkungan lembaga bermasyarakatan atau LAPAS, selain mendapatkan pembinaan kerohanian untuk menjadi lebih baik, sebagian narapidana ternyata dilatih keterampilan untuk bekerja mandiri. Bahkan, mereka juga mendapatkan upah setiap bulan dari pihak LAPAS dalam bentuk tabungan. Inilah berbagai hasil karya kerajinan yang diproduksi dari tangan para narapidana di LAPAS kelas 2B berbas. Seperti sandal hotel, keset, dan tas souvenir pernikahan atau handaran. Kerajinan yang diproduksi memiliki nilai ekonomi dan mudah dipasarkan. Beberapa narapidana yang sudah terlatih, secara aktif memproduksi beberapa kerajinan yang bisa menghasilkan uang. Hasilnya pun cukup lumayan. Pesanan yang masuk dari berbagai kalangan diantaranya perusahaan swasta. Seorang narapidana, Tarno, mengatakan, dirinya sudah aktif membuat kerajinan tangan di dalam LAPAS berbas sejak 2 tahun terakhir. Ia bisa memiliki keterampilan setelah mendapat pelatihan dari pihak LAPAS, sehingga bisa memiliki pendapatan dari hasil penjualan karyanya. Kepala LAPAS berbas, Isnawan berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan keterampilan dan kecakapan untuk bekal yang baik bagi para narapidana setelah keluar dari LAPAS. Kalau dilihat omsetnya, kalau pemenuhan PNBP itu bisa, kita berarti paling tidak 1 juta lah, paling tidak untuk bisa PNBP setiap bulannya. Ada kendala apa untuk pemasaran ini? Alhamdulillah untuk kami, karena kami sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, Alhamdulillah tidak ada kendala. Bahkan kami kemarin beberapa kali ada pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan dari warga binaan. Aktivitas kerja LAPAS ini diawasi langsung oleh petugas LAPAS bidang subseksi kegiatan kerja, berlangsung selama hari Senin sampai Sabtu. Pembinaan kemandirian ini dilaksanakan secara terprogram dan terencana, sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes.